Assalamualaikum warahmatullahi, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook dan juga playlist Marzum. Seperti biasa, kalau lo liat ada Mbak Natal di samping gue, pasti lo ingat kalau kita sekarang sudah sampai di Bandung Electronic Center. Mbak Natal boleh say hi lagi nih? Halo semuanya. Yang mana Mbak Natal ini sebagai perwakilan dari manajemen building ya, dari Bandung Electronic Center. Mbak Natal di Bandung Electronic Center ada apa nih yang baru buat viewersnya Pricebook yang di Bandung? Oke, di Bejo sekarang udah ada idroci fitness nih Kak, di lantai 3. Nah, terus untuk bulan depan kita bakal ada TikTok Dance Competition. Nah, buat warga-warga Bandung sambil beli handphone ikut TikTok Dance Competition, siap, sambil batu bro. Oke, mbak kalau buat viewersnya Pricebook yang pengen tau informasi tentang promo-promo gitu yang ada di Bejo, bisa kemana sih arahnya? Oke, buat viewers Pricebook jangan lupa untuk follow official Instagramnya Bejo di at istana Bejo. Siap, ini kan kemarin kita sudah hunting-hunting handphone second di lantai LU. Oh, sekarang ada lagi nggak sih selain lantai LU yang jual handphone secondnya banyak gitu mbak? Oke, sekarang Natal aja ke lantai LG ya kak? Lantai LG, oke tanpa berpanjang hebat langsung aja kita hunting handphone second di Bejo Lantai LG. Let's go! Baiklah bro, ini sekarang Bejo sudah sampai di toko pertama nih, di Bandung Electronic Center. Dan ini nama tokonya adalah Jayasel, betul ya kak? Betul. Dengan Bejo Kang, dengan siapa nih? Saya dengan Araimon. Araimon, oke. Ini sudah disiapkan beberapa produk rekomendasi yang bakal kita informasikan ke kalian nih, yang pasti ini adalah produknya second tapi like new. Betul ya kak ya? Beberapa masih ada yang garansi juga ya kak ya? Iya, betul ya. Oke, kita akan start dulu dari beberapa produk Samsung brother, tapi sebelum itu mungkin di mention dulu alamatnya kak. Ini BEC lantai berapa sih? Oh iya, kita di lantai LG, blok C11. Blok C11, oke. Kita akan start dulu dari produk Samsung, di pojok sebelah kiri ada Samsung Galaxy A22 ya kak? Iya, betul. Ini yang RAM berapa giga kak? Ini RAM 6128. 6128, ini kondisinya full set atau gimana nih? Full set. Full set semua ya, komplit ya? Resmi garansi sein ya? Iya, betul. Harga berapa nih kak? Itu kita open di 2,3. 2,3. Next, kita akan beralih ke Samsung Galaxy A52s nih yang bayok pilih tadi. Untuk varian RAM-nya berapa giga nih kak? Ini 8256. Siap, kondisinya gimana nih? Full set juga? Full set. Kalau kalian lihat kesini mungkin bisa lihat secara detail ya, karena ini kondisinya benar-benar kayak mulus gitu loh bro. Belum ada lecet yang terlalu berarti gitu. Harga berapa nih kak? Itu open price di 5 juta. 5 juta masih bisa negosiable ya? Iya, betul. Oke. Next lagi dari produk Samsung, kita akan beralih ke Oppo ya? Oppo. Ini Oppo A berapa nih kak? Itu A54. A54 yang RAM berapa giga? RAM 464. Oke. Harga berapa nih? Itu open price di 1,9. 1,9 masih bisa negosiable dikit. Iya, bisa lah. Nah ini buat viewer surprise book yang mau tuker-tuker tambah, tapi dia dari second ke second gitu bisa gak sih kak? Bisa. Bisa ya? Bisa banget ya pokoknya ya. Lanjut lagi deh dari produk Oppo. Ini viewer surprise book kebanyakan mereka nanya produk-produk Xiaomi. Xiaomi. Ini di Jaya Cell ada apa aja nih yang second Xiaomi? Xiaomi kita punya di Redmi Note 10 5G, Redmi Note 9. Redmi Note 10 5G yang berapa giga nih? Itu RAM 8128. 8128 open price-nya berapa nih Kang? Itu di 2,4. 2,4. Kalau yang sebenarnya gak jadul-jadul banget sih ya. Ini Redmi Note 9 udah cukup lama juga beberapa tahun yang lalu. Ini untuk varian RAM-nya yang 4,64. Tapi masih worth it sebenarnya ya di tahun 2022 ya. Masih ngelawan bro 4,64. Main Mobile Legends juga masih oke lah sebenarnya. Harga berapa nih Kang? Itu open price di 1,8. 1,8 juta. Oke. Nah ini nih ada produk-produk yang sebenarnya masih anjar, tapi gak anjar-anyar banget sih. Ini produk Infinix. Infinix ini satu sub-brand juga sama Itel gitu ya. Ini Infinix Note 11 Pro yang berapa giga? RAM 8128. Tuh kondisinya masih mulus. Masih ada garansinya gak nih Kang? Itu garansinya masih ada. Tuh masih ada garansi dari Infinix-nya. Kalau beli... Eh harga berapa nih? Sorry. Itu open price di 2,4. 2,4. Oke. Last but not least kita akan beralih ke Redmi Note 11 tapi yang gak pake Pro. Ini yang varian RAM berapa giga nih? Itu 4,64. 4,64. Oke. Harga berapa nih Kang? Itu di open price di 1,7. Open price-nya di 1,7. Masih ada garansi dari Infinix juga? Sudah garansi. Masih ya. Oke deh kurang lebih seperti itu. Sebenarnya banyak banget nih varian second-second-nya yang lain. iPhone teh juga ada sebenarnya ya. Ada OPPO Reno5, ada OPPO A16. Jadi better kalian langsung aja hubungin ke nomor telepon WhatsApp-nya Akang tadi ya Kang ya. Buat nanya-nanya produk sama nanya-nanya harga juga. Terima kasih banyak informasinya Kang. Semoga setelah video ini publish nanti di channel YouTube price book. Makin banyak nih warga-warga Bandung yang wampir buat beli handphone second di sini. Dan sekarang kita bakal berlanjut ke toko berikutnya. Masih berlanjut Brody. Sekarang Bewok sudah sampai di toko kedua. Ini udah lama banget gak kita marzumin di BIC. Nama tokonya adalah Nagamas 88 Telekom. Betul ya? Dan sekarang di sini gak cuma jual handphone baru. Ada juga handphone second dengan variannya tuh yang banyak banget. Mulai dari Android sampai iPhone. Ini sudah Bewok siapkan. Gue pilihin buat lo semua nih dan bakal kita informasikan juga. Beberapa produk second dari Nagamas 88. Kita akan start dulu dari yang paling pojok Bro. Itu ada apa Bro yang paling pojok? Kalau misalkan untuk ini di sini kita ready ada di Infinix Note 10 Pro. Untuk RAM dan ROM-nya itu ada di 8.128. Range harganya di 2,6. 2,6. Boleh gue liat gak sih harganya? Boleh. Nah ini kalau misalkan lo liat secara detail ya ini masih ada plastiknya. Berarti ini masih ada garansi dari Infinix-nya ya? Betul. Oke. Kalau misalkan yang udah gak dapet garansi dari brand-nya. Ini garansi dari toko kalau pembelian phone second di Nagamas 88 berapa lama? Sebetulnya kalau misalkan untuk garansi. Kalau misalkan kita garansinya habis. Kita bisa claim ke garansi toko. Itu ada di 10 hari dari pembelian pertama. Next kita akan berlanjut lagi ke produk Infinix. Yang ini adalah Infinix Note 12. Betul ya? Betul. Yang RAM berapa giga? Untuk ini dia ada di Note 12. Untuk RAM dan ROM-nya itu di 8.256. Harga? Di range harga sama 2,6. Oh 2,6. Sama nih Bro. Nah ini yang terbaru sebenarnya. Ini 12 tuh baru ya? Infinix Note 12 ya? Masih bisa nego? Masih bisa. Oke. Jadi kalau misalkan lo semua pengen nego-nego bisa? Atau kalau mau tuker tambah sebenarnya disini bisa gak sih? Tuker tambah bisa. Jadi nanti kita lihat dulu untuk kondisi handphone yang lama itu. Kemudian nego harga baru kita jadiin ke yang baru. Oke. Ini full set apa gimana nih? Kalau misalkan untuk barangnya full set. Full set semua ya? Cardus, semuanya ori ya? Semuanya ori. Oke. Dari produk Infinix, kita akan berlalih ke produk Vivo. Ini ada V-series. Vivo V21 5G. Betul ya? Betul. Yang RAM berapa giga nih, Bro? Untuk di Vivo ini, kita ada di V21 5G. Untuk RAM dan ROM-nya itu di 8.128. Harganya? Harganya ada di 3,5. Next, kita akan berlalih ke handphone second. Vivo yang Y-series deh. Ada yang apa nih? Ada. Ini kita ready di 3.3s. Untuk RAM-nya sama. RAM sama ROM-nya 8.128. Cuman ini lebih murah. Di harga Rp. 28.50. Rp. 28.50. Betul. Kita dari produk Vivo akan berlalih ke produk Oppo. Oppo itu kemarin lagi gembar-gembar banget. Keluarin Oppo Reno 8 Series. Betul. Nah ini yang Reno 7-nya udah banyak second-nya nih. Iya, udah banyak. Reno 7 yang berapa giga nih? Kalau misalkan untuk yang ini, kita ada di Reno 7. RAM sama ROM-nya itu di 8.256. RAM di harga Rp. 4.3 itu. Rp. 4.3 ya. Oke, siap. Kalau yang A-series ada nggak sih Opponya? Kalau misalkan untuk A-series, sebetulnya udah ada. Kemarin di Oppo A16. Cuman kita Alhamdulillah karena banyak banget yang beli. Maksudnya banyak yang minat. Jadi udah slow. Nah ini kalau yang A57 nih? Kalau misalkan untuk di A57, ini juga ada nih. Cuman kalau misalkan untuk ini, kemarin kita baru ngangkat. Dari ada user yang baru pemakaian 1,5 bulanan lah. Oh iya? Betul. Ini berarti baru pakai 1,5 bulan nih? Betul. Tapi barangnya juga masih mulus sih. Oke, ini RAM berapa giga? Untuk RAM sama ROMnya itu di 4 per 64. 4 per 64 ya. Harganya berapa nih? Kalau misalkan kemarin harga normalnya itu di 2,5. Sekarang jadi 2,1. Ini secondnya. Berarti ini promo Rp. 400 ribu nih secondnya. Masih bisa nego pula ya sebenernya ya? Lumayan lah, iya. Next, kita akan beralih ke Oppo Reno lagi. Ini Reno 7 tapi pakai Z ya? Betul. Oke, ini RAM berapa giga nih? Kalau misalkan untuk ini, dia di Reno 7 Z ini 8.128. Range harganya dia di 5,1. 5,1. Next, kita akan beralih ke iPhone Gaming. Ini tadi gue pilih nih. Ada Asus ROG. ROG 2. Buat yang suka main game sih sebenernya. Iya, ini udah lama banget tapi masih ngandel sih bro. 2022 masih oke banget. Ini tuh varian RAM-nya 8GB. Internal storage-nya 128GB. Harganya berapa nih? Kalau misalkan untuk harganya itu murah di 5,5. 5,5. Belum harganya 9 jutaan, 8 jutaan yang barunya ya. Next, last but not least, kita akan beralih ke Samsung Galaxy Z Flip 3. Nah, ini bulan ini sebenernya Samsung akan melakukan Samsung Unpack ya. Di tanggal 10. Dan mereka akan mengeluarkan produk terbaru yang Flip kayak gini nih, foldable-nya. Dan ini yang second Flip 3 ya? Z Flip 3? Iya, betul. RAM berapa giga? Kalau ini untuk di RAM 8256. 8256. Murah di harga 11 juta. 11 juta. Pada saat launching 15, 16 jutaan ya? Betul. Thank you banget, brother. Informasi produknya. Semoga nanti warga-warga Bandung dan sekitarnya. Kalau mau beli handphone, ini variannya banyak banget. Bisa langsung ke Nagamas 88, bro. Iya, betul. Dan kita akan berlanjut ke toko berikutnya. Lanjut lagi, bro. Sekarang Beos sudah sampai di toko ketiga nih. Nama tokonya apa, Kang? Dan Bofon Star. Dengan Kang siapa, Puntan? Doni. Kang Doni. Siap, ini udah gue beberin nih beberapa produknya di depan buat kita informasikan ke kalian. Ini kita start dulu dari produk-produk yang anyar, Kang. Sekarang yang anyar masih ada apa sih di sini? Bergaransi berkualitas resmi pokoknya ya. Ada apa produknya? Semua tipe ada. Semua tipe ada. Kita dari yang Poco dulu nih. Boleh, boleh. Gue tertarik banget nih Poco F3 yang berapa giga ini, Kang? Ini 8256. Salah, saya salah nulis ya. Oh, 8256 ya. Ini salah nulis. Oke, 8256 harga berapa nih? Itu harganya, harga baru. Harga baru itu di atas 5 juta. Kalau ini, Sekarang? Kita jual di 4,3 aja lah. Masih ada garansinya nggak sih, Kang? Garansi masih on itu. Masih ada 5 bulan lagi garansinya. Uh, bro. Masih ada 5 bulan lagi. Jadi bener-bener-bener saya kan like-nya. Belum ada noda sama sekali ya? Belum ada. Kalau ada noda, kasih Rinso aja. Iya. Bisa-bisa jadi. Next, kita akan beralih ke produk selanjutnya. Ini ada OPPO. OPPO A75. Yang berapa giga nih? 8128. 8128 harga berapa? Itu TSRF-nya tuh di 4 jutaan. 4 jutaan. Sekarangnya ini? Kita jual sekarang 2,650 aja. Wih, 2,650. Garansi masih ada 10 bulan lagi. Jangan khawatir. Jangan khawatir. Kalau beli handphone di sini yang second, bisa nego nggak sih, Kang? Oh, ya jelas. Bisa. Emang harus nego. Emang harus nego. Kalau nggak nego, bukan jualan. Next, kita akan beralih lagi ke handphone selanjutnya yang second. Ini ada OPPO A16. Nah, itu. Ini A16. Ini seri terbaru juga itu. Termasuk seri terbaru. Ada 16K juga sebenarnya ya. Nah, ini seri terbaru itu SRF-nya itu 23 ya. Kalau nggak salah tuh. Second-nya ini berapa? 18. 18. Garansi masih November. Nah, ini kan masih ada garansi dari brand ya? Beberapa handphone second-nya. Jadi kalau di sini double garansi. Double garansi. Garansi toko-nya saya kasih. Garansi itunya masih ada. Kalau boleh tahu garansi toko-nya berapa lama nih, Kang? Bisa 1 minggu sampai 1 bulan. 1 minggu sampai 1 bulan. Asalkan nggak ada human error ya, bro. Ya, betul. Jangan lu nggak digadih di handphone jatuh sendiri lu klaim garansi. Oke, next lagi. Kita akan beralih ke produk Vivo. Vivo V23e yang berapa giga nih, Kang? Itu 8x128. Harganya berapa nih? Itu teh baru 2 minggu pakai ya. Harganya 38 aja lah. Anggap 38. Karena udah turun. Saya jual 3 juta aja. Oke, sekarang kita beralih lagi ke produk. Nah, ini nih Redmi 10. Nah, itu terbaru juga itu seri. Cukup terbaru juga. 4x64 giga ya? Ya. Harga berapa nih, Kang? Itu teh harga SRF-nya 2,2. 2,2? Kita jual di 1,7 aja lah. 1,7 aja. Garansi masih ada 7 bulan lagi. Oke, masih cukup panjang ya. Plus double garansi sampai sebulan dari tokonya. Iya, dari tokonya juga. Oke, kita akan ke produk-produk lain lagi nih. Ada Realme. Ini 2 produk Realme. Yang pertama adalah Realme C-series. Ya ini C17 ya? C17 ya. RAM berapa nih? Itu teh RAM-nya 6x256. 6x256 harga? Saya kasih murah aja, 2 juta aja deh. 2 juta aja. Kalau di sini teh bisa tuker tambah nggak sih? Oh, bisa. Tuker tambah bisa. Kalau SEMPRIS bisa SEMPRIS. Yang nggak bisa tuker pikiran. Oh, tuker pikiran. Kita ngobrol dong. Lucu lagi nih akannya. Kalau mau curhat, jangan ke sini. Kalau SEMPRIS bisa nggak dimari? Oh, ya bisa. Service bisa juga ya? Bisa. Itu tuh, service tuh. Oh, ini Kang Service ya di sebelah sini ternyata? Oke, next lagi kita bakal beralih ke C21i. Ini terakhir nih, C21i yang berapa giga? Itu 4x64. Oke. Itu harga murah, speknya lumayan ya. Spek lumayan ya. Harga berapa nih? Di Rp1,250 aja. Tuh, Rp1,250. Lo bisa nggak dapetin RAM 4GB, bro. Ya, 4GB baterainya kuat banget itu. Ya, ini Rp5,250. Apalagi kalau nggak dipakai. Ya, bener juga dong. Kalau nggak dipakai, ya nggak habis-habis baterainya. Oke, Kang. Hatur numpisan ya. Sama-sama. Terima kasih banyak. Semoga setelah video ini publish, nanti banyak banget. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Amin, amin. Dan kita akan beralih lagi nih, Brody, ke toko berikutnya. Oke, Bro. Sekarang Bios udah sampai di toko terakhir nih. Tapi temanya kali ini adalah kita mantan handphone flagship dan handphone flagship-nya Samsung. Betul, Kang? Tuh. Ini nama tokonya apa, Kang? Fantastic Cellular. Fantastic Cellular. Alamatnya boleh di-mention buat viewersnya Pricebook? Kita berada di BC. BC Lama terutama, lantai LG, eh, nomor 03. Siap. Ini dari pintu apa sih yang sebelah sana? Pintu lobby utama. Lobby utama turun ke bawah dikit, langsung ketemu nih tokonya. BC Lama ya. Siap. Kita akan start dulu dari Samsung Galaxy S10 Plus yang sudah pernah kita investigasi juga, Brody. Dan ini mantan handphone flagship yang penurunan harganya mantep banget nih. Dulu gue beli masih belasan juta. Sekarang harga berapa nih, Kang? 4 jutaan saja. Tempatnya 4,5. Sedih. 4,5 juta. Untung udah gue jual dari 2 tahun yang lalu. Ini varian RAM-nya 8GB. Internal storage-nya 128GB. Tatkis, Bro. Ini saatnya kalian membeli handphone-handphone flagship karena harganya udah mulai turun. Iya. Lanjut lagi, Kang. Kita ke apa nih yang sampingnya? Ini ada Note 10 Lite yang RAM 8GB sama 128GB. Harganya di 4 jutaan juga sama tempatnya 4,5. Sedih. Kalau di-shockin bisa nego-nego nggak sih, Kang? Bisa banget. Masih bisa ya? Next lagi kita ke Samsung Galaxy Z Flip tapi yang pertama. Iya, betul. Kita ada radio warna violet. Violet? RAM berapa giga? Yang kalau ini kebetulan cuma satu variannya. RAM 8GB internal yang 256GB. Harganya berapa, Kang Erdi? Harganya udah di 6 jutaan aja. Tepatnya 6,8. Oke. Kalau belian phone second di sini ada garansi dari toko nggak sih, Kang? Garansi kita kasih satu bulannya. Satu bulan. Karena kita jual semuanya gepergaransi resmi. Ini X-Saint semua ya? Dan kondisinya full set lengkap? Full set lengkap, original, dan kondisinya mulus-mulus. Mantap. Boleh di-check langsung. Seperti yang punya ya? Seperti yang punya. Oke. Lanjut lagi kita ke fans edition deh. Ini ada Samsung Galaxy S20 FE. Ini ada S20 FE warna putih. Oke. Mantap, bro. Putihnya ini RAM berapa giga, Kang? 8,128. Harganya? Harganya 4,8. 4,8. Oke. Lanjut lagi kita ke Samsung Foldable. Ini ada dua pilihan varian warna ya? Iya. Ada yang hitam. Sama ini apa sih warnanya? Silver. Silver ya? Ini silver. RAM berapa giga? Yang 12 per 256. Ini Fold 3 ya, bro? Iya. 12 per 256. Harganya berapa nih, Kang? Harganya 18 juta. 18 juta. Pertama kali launching harganya 20 berapa? 27. 27 jutaan ya. Hampir turun berapa juta tuh dia? Sekarang kebarunya masih 23. Next, kita akan beralih ke Samsung Galaxy S22+. Oke, ini masih baru sebenarnya ya? Sebelum unpack ya? Kan ini bulan ini bakal Samsung Galaxy Unpack nih. Yang berapa giga nih, Kang? Itu yang 8256. Harga berapa nih? Itu 13,5. Last but not least, ini adalah varian tertinggi di tahun kemarin sebenarnya. Tahun ini juga bakal dirilis lagi sebenarnya ya. Ini Samsung Galaxy S22 Ultra 8 per 128 giga. Yang mana sudah ada S-Pen-nya. Tuh. Karena untuk Samsung, dia sepertinya akan mempensiunkan seri Note ya. Jadi seri S-nya pakai S-Pen semua. Ini harga berapa, Kang? Itu di 15 juta. 15 juta. Pada saat launching, harganya berapa, Kang? Harganya 19. 19. Ada yang 20 ya. Ada yang 20. Tergantung variannya. Gitu. Baiklah, Kang. Terima kasih banyak informasi produknya. Semoga nanti viewer saya Pricebook, warga-warga Bandung, dan sekitar. Kalau mau beli iPhone second Samsung, flagship bisa di sini ya. Boleh, boleh. Oke, dan terima kasih juga buat kalian semua yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Nah, no skip-skip. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Buat lo semua yang hobi untuk main game NFT, kita punya channel YouTube baru. Namanya CryptoBook. Dan thank you banget nih buat manajemen building dari BEC. yang udah 2 bulan berturut-turut menginginkan kita untuk selalu explore BEC. Terutama handphone-handphone second. Next, kita akan explore lagi BEC di bulan besok. Kira-kira enaknya handphone apa nih? Baru atau second lagi? Langsung aja feel free. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Bewo pamit. Akangnya juga pamit. Assalamualaikum, bro. Sub indo by broth3rmax